Bagi para pelaku, pemilik, dan pekerja media, era digital sering disebut sebagai era distrupsi, di mana munculnya berbagai platform media baru yang menghilangkan media konvensional. Era ini juga sebagai tantangan berat bagi industri media. Pesaingan tidak hanya dengan sesama media arus utama, tetapi juga dengan media sosial, serta memperbutkan pasar generasi milenial yang karakternya berbeda dengan karakter pasar media sebelumnya. Tetapi bagi salah satu pembicaraan, Chairman Citicorp, Carol Tanjung, tantangan itu harus disikapi dengan inovasi dan juga keberanian. Apa kalau orang media nggak kasih konten ke Google, nggak kasih konten ke Facebook, nggak kasih konten ke Alibaba, dan lain sebagainya, nggak kasih konten ke konten agregator, dari mana dia mau dapat kontennya? Apa bisa besar seperti sekarang? Jadi siapa yang bodoh? Orang medianya sendiri. Jadi saya di media saya mengharamkan itu. Nah sekarang beranikah Anda mengharamkan seperti saya mengharamkan? Nah ini adalah soal sikap. Bagaimana kita bersikap? Nah ini adalah tantangan yang harus bisa dijawab. Jangan ngeluh terus. Wah ini Google mengambil ahli kita punya pasar. Tantangan lain pada media arus utama adalah di tahun politik ini. Tidak hanya menjaga pers Indonesia, tidak menjadi pers partisan, tetapi juga tantangan menghadang berita dan informasi hoaks. Menurut Joseph Adi Prastio, Ketua Dewan Pers, cara menghadapi tantangan yang demikian adalah terus berlaku profesional, mengedepankan etika, cek dan recek, serta fokus pada akurasi. Nah untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.